Jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai dan bawang merah naik. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai dan bawang merah naik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kami kembali untuk menghadirkan informasi terbaru mengenai Bumi Gordang 9. Langsung saja ke berita yang pertama. Menjelang perayaan Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, harga beberapa sembako di Kabupaten Mandailing Natal naik. Berdasarkan data Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal pada selasa 22 Desember, harga sembako yang mengalami kenaikan seperti cabai merah, yang biasanya harganya dari Rp50.000 per kilogram menjadi Rp55.000, atau mengalami kenaikan Rp5.000 per kilonya. Bawang merah juga mengalami kenaikan dari Rp24.000 per kilogram menjadi Rp28.000, atau mengalami kenaikan sebesar Rp4.000 per kilonya. Kepala Dinas Perdagangan Mandailing Natal, John Amriyadi, membenarkan kenaikan harga sembako tersebut. Ia mengatakan kenaikan harga sembako setiap menjelang Natal dan Tahun Baru selalu menjadi tradisi ataupun biasa. Kita keberitaan selanjutnya masih mengenai harga sembako di Mandailing Natal setelah pariwara berikut ini. Pengguna kenderaan bermotor untuk terciptanya tertib parkir. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. Selain bisa membayar rekening listrik di kantor POS, Indomaret, Alpamedi, ATM, Mbanking, atau di PPOP lainnya, Ayo, sudah saatnya jadi pelanggan yang bijak. Bayarlah listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dengan dukungan dan kepercayaan Anda, kami terus memberikan pelayanan yang terbaik. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT. PLN Persero, unit layanan pelanggan panggungan. Terima kasih masih bersama kami di Start News. Jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kita ke berita yang terakhir. Jelang Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Mandailing Natal pada awal pekan ini, selasa 22 Desember 2020 terpantau stabil. Namun ada sejumlah komiti yang mulai merangkak naik. Meski tidak signifikan, harga kebutuhan pokok yang tidak mengalami kenaikan harga jelang Natal dan Tahun Baru, diantaranya beras dengan harga Rp10.000 per kilogram, gula pasir Rp13.000 per kilogram, minyak goreng kemasan merk Bimoli seharga Rp13.000, dan minyak goreng curah kuning seharga Rp9.000 per kilogram. Berikutnya ada daging sapi murni seharga Rp140.000 per kilonya, daging ayam boiler Rp30.000, dan daging ayam kampung Rp70.000 per kilonya. Telur ayam boiler seharga Rp26.000 per kilonya, telur ayam kampung Rp65.000 per kilo, susu kental manis merk Bendera Rp11.000, dan merk Indomilk Rp10.000. susu bubuk seharga Rp49.000 per kilonya, sedangkan tepung terigu merk Segitiga Biru berada di harga Rp9.000 per kilonya, merk Cakra Kembar Rp12.000, dan garam beriodium Rp10.000 per kilonya. Untuk kacang kedelai X-Import seharga Rp10.000, dan kacang kedelai lokal Rp6.000 per kilonya. Kemudian harga kacang tanah Rp25.000 per kilo, kacang hijau seharga Rp21.000 per kilau, ikan asin teri seharga Rp85.000 per kilonya, dan ikan gembung seharga Rp45.000 per kilonya, ketela pohon Rp3.000, dan jagung pipilan kering dengan harga Rp5.000 per kilonya. Terima kasih telah menyaksikan Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Saya, Karudia Putri, mewakili tim redaksi Start News, mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News, jendela informasi Anda.